ada band sinetron apalagi pas yang waktu BCL kan itu juga itu kerja sambil ini aja di musika kan di musika di musika terus ya gitu dia bawa ini sendiri kan nanti ada yang ini yang ngambil gambar aku pikir cuman foto gitu lah lah kok bawa lampu serius ya ampun karena dari albumnya Noah Ada lagu terakhir Yang mendadak Dari kang produser ini Punya ide untuk Diduetin jadi ada suara wanita Oke, jumpa lagi Dengan saya Agus Adiman Di Youtube Arsonika Nah, ini kita ada di Studio Legend Studio nya Capung Itu namanya, namanya studio nya Jadi kamu cari studio nya Capung Nah, disini udah ada Teman saya Capung Yang juga sekaligus Dulu Musisi juga dari Japa Jive Tapi sekarang, ya masih Japa Jive, tapi ada satu Profesi lagi yaitu musik produser Dengan banyak Karya yang udah Nanti akan dia share Oke, jadi di video ini kita akan bahas Satu single Dari Ariel Noah Yang baru rilis tanggal 12 November Kalau gak salah ya Iya, betul Makanya aku takut Jadi baru berapa hari Ini sekarang Satu minggu yang lalu Satu minggu yang lalu Lalu, kelihatan Di sini ya Tapi udah berapa Wah, 4 juta Nah, ini orang dimulakan Producer nya Musik produser nya Makanya Jadi, ya channel ini kan membahas Orang dibalik layar Karena mereka itu Gimana ini Musik produser ya Nah, selamat pagi Selamat pagi Jadi, ya itu Kemarin kan saya mau Kesini Kemis kemarin Cuman katanya Wah, lagi latihan Latihan apa? Saya tanya Kebetulan Waktu Agus Lagi nanya itu Aku memang Masih manggung bersama Jawa-jawa Jadi, untuk acara Minggu depannya Jadi, karena Sekarang new normal ya Jadi, panggung itu Semuanya serba virtual Jadi, ya Ibaratnya manggung Tanpa panggung Jadi, untuk acara Sekarang ya, tapi ya enjoy aja Karena lagi masa ini Itu buat kapan nanti? Rencananya minggu depan ya Jadi, setelah Rencananya minggu depan Tertutup atau Terbuka? Sebetulnya itu acara Buat komunitas Jadi, nontonnya disini Disini Buat suatu instansi Terus, nanti instansinya Itu bikin acara Semacam Kayak zoom party Terus, kita disitu Jadi, gak bisa Mungkin ada link youtube ya Masih, kan kalau linknya bocor ke satu orang Orang lain boleh nonton Sekarang itu kayak gitu Moda link bisa kemana-mana Jadi, ya itu salut Dengan Japa Jaya Yang masih eksis Dan masih manggung Nah, oke Jadi, ya itu Mau tanya kabar dari Japa Jaya Misalnya Gimana Pak Arthur, Dhani Apa kegiatan mereka sekarang? Kita Japa Jaya itu Sudah bermusik Lumayan Jadi, kita 27 tahun mungkin ya Sekitar 27 tahun Dan kita gak pernah Ganti-ganti personil Dan Ya, kita sudah Punya Delapan album Empat album Di musika Terus, kita sekarang Sisanya Kita sudah semacam Indi lah Di indi Tapi tetap Di hubungan distribusi Sama musika Nah, terus Kegiatan lainnya Macam-macam nih Kayak misalnya Misalnya Kalau Noy Sama aku Sering Masih sering Kerja Karena Memang kita punya History Nanti ada ceritanya Nah, kalau Fatur sama Dhani Masing-masing Performer itu Kalau Fatur Sering manggung sendiri Banyak acara Kadang-kadang Sama Nadila Kadang-kadang juga Oh, Nadila Masihnya Ini masih Ya, berakhir Masih Untuk acara Dhani ya Oh, fans yang dulu ya Iya, duet Nanti Aku ceritain ya Terus, kalau Dhani Sibuk di organisasi Terus juga Sekaligus Dia jadi manajer kita Untuk mengurus Cafe JavaJai Sebetulnya Oh, iya Nah, itu Kelihatan nih Entrepreneur juga Ini Nah, JavaJai Iya, sekarang Pada masa Mungkin setahun Dua tahun ini Kali ya Kita mulai mikir Jadi sebelum COVID kan Sebelum-sebelum COVID Malah Sebelum ada ini pun Sudah bikin itu Sudah, sudah Mungkin kita sudah Punya feeling ya Tahun ini Gak banyak panggung Sudah, sampai aja Ya, itulah Kisah JavaJai Jadi Apa namanya? Nama kafe-nya itu Uba Igo Sekarang lokasinya Di Terusan Tubagus Ismail Apa Raci Gadung itu Nomor 17 Pokoknya di sini nanti ya Kalau itu Yang penggemar JavaJai Atau bukan pun Mau ketemu capuk Bisa ke situ Tapi harus makan dulu Makan dulu Kopi 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 ya Iya betul Bisa juga Bisa Nah, terus Nah, terus Karena kita di sana Kita juga sering manggung Di sana Jadi keakustikan Terakhir Tapi untuk Karena lagi COVID Jadi Itunya terbatas ya Jadi Undangan Terus Ya Harus new normal Gitu Konsepnya ya Harus Jaga jarak dan sebagainya Kita bikin acara Terakhir itu Kita bikin acara Tribute to Christian Di cafe itu Di cafe itu Jadi setiap tanggal 17 Kita tuh manggung Jadi Walaupun Setiap bulan Setiap bulan Karena Selama pandemi ini Sebetulnya Karena kan kemarin Waktu pandemi kita Gak boleh manggung tuh Dan akhirnya Kita beralasan Untuk latihan Tapi ternyata kita Latihan ditonton Ya udah aja Kita bikin tema Hari tanggal 17 ini Kita latihan Latihan ditonton Oh, latihan ditonton Bikin aja Bikin aja sekalian Jadi Ternyata rame Jadi sebut Makanya kita harus membatasin Yang pertama tuh Kita tribute dulu Durand-Durand Jadi kita kan sebagai Musikus 90-an ya Pas masih tau Durand-Durand ya Itu basic kita main Ngeband loh Pasti kita bisa Satu dua lagu lah Durand-Durand Kalau putih Ngeband-Durand Itu kita buat Sepuluh lagu Durand-Durand Terus Yang berikutnya Kemarin tuh Tanggal 17 kemarin Yaitu Reboot to Kreisier Oh, sepuluh lagu Kreisier Ternyata jadi Aku baru tau Ternyata logo-lagunya Keren-keren Apalagi Era Badaya Memang Menurut aku Tahun 70 ya Tahun 70-80 Mungkin ya Tahun 80-80 Jadi itu Keren-keren Legend ya Dan main bass Dia ya Iya Jadi lokalis pula Jadi yang Memang Legend Dan lagu-lagunya Baik harmoni Baik hitunya Kita belajar Di belajar lagi Ternyata Memang Legend Yang gak umum Gak umum ya Betul Jadi kita Banyak tau Nah itulah Basic Japa Jive Itu adalah Band Manggung Itu sebetulnya Kalau Tony gimana Nah Tony Kemarin tuh Masih ngisi keyboard Di studio aku Untuk artis baru ya Jadi dia tuh Selain Player Player itu Dia sering manggung Sendirilah Kenapainnya pemain Ngiringin Ortung Ibaratnya Tapi Ortung Bagi keyboard Itu mau cerita sedikit Motivasi juga Dulu itu Tony Cerita Dia tuh suka Kalau ngulik lagu Sama bandnya Sama Javajar Dia tuh karena Gak punya keyboard Jadi dia tuh Ngulik dari Pakai gitar Udah gitu Dia gambar lah Digambar yang gini ya Gambar di kertas Ada tulis hitam Terus putih Terus dia Pindahin Ini pencetnya dimana Waduh Nah itu perjuangan Itu jangan sampe Kalian yang sekarang Dia udah Wah harus punya dulu Baru berkarya Oh enggak Ada satu lagi Berarti Ini kisahnya yang mirip David Noah Maksudnya Juga sama Waktu awal belajar Dia pake triplek gitu Terus Cuma latihan Hingering Cuma buat Jadi bayangkan Itu perjuangannya Karena waktu itu Ya maksudnya Belum disupport oleh Keluarga lah Waktu itu Untuk jadi pemain Keyboard Jadi dia harus Belajar sendiri Kayak gitu Jadi memang Ada perjuangannya Karena keyboard Kreatif mahal ya Gue mau cerita lagi Ada cerita tuh David Dan gue gak tau cerita itu Sampai Waktu itu ada buku Noah Oh gitu Ada Murid gue yang Terus ada di bukunya Noah Apa Jadi ternyata Waktu itu dia mau di audisi Sama Peter Pan Dia kira-kira Kontak saya Terus Saya mau belajar Tapi dia gak ngasih tau Buat apa Si David Mau belajar apa Reason Oh reason Gaptek banget Cuma pemain piano Pemain piano Jadi dia ngerti sama sekali Oh gitu belajarnya Sama gue Terus dia Maksa lagi Hari ini anak gue Eh Sebelumnya Hari sebelumnya kan Hari ini Besok anak gue ulang tahunnya Gue gak bisa Tapi dia maksa Terus dia Udah ini kan Sore gue gak bisa Pas pagi itu Tidak lah Entah kenapa Gue ini Wah kasian juga David Udahlah Fit Gue bisa lah Acara Ulang tahun anak gue Itu jam 1 Lu dateng lah pagi Dia dateng lah pagi Jam 8 Jam 9 Langsung crash course Jadi kursus singkat Untuk tentang reason Reason Tapi dia gak cerita Bahwa apa Oh gitu Sampai bertahun-tahun Ada buku itu Oh ternyata dia buat Audisi Teter-ten Nah jadi dia gak gak cerita Takut gak ini Takut gak keterima Keterima Malu kan Jadi sudah ada 2 pemain keyboard Dari grup legend Yang Belajar sama Agus Apa namanya tuh Berdiskusi gitu loh Tapi kalau Tony tuh Terumah main Pinjem piano akustik Saya di Cicasso punya Piano akustik Gua boleh pinjem gak Mau latihan ini Gue gak ada keyboard Ya pake aja Terus gue tinggalin aja Dia 3 jam Oh gitu Kemain Gue gak tau juga Main lagu apa Gak tau juga lagu Tab 40 Jabhat Jaya Pas saat itu Tab 40 Jabhat Jaya Kan gue waktu itu Belum ke situ Masih yang Euro Ya itu Jabhat Jaya dulu Bang yang pertama Di Bandung gue inget Yang bawain lagu Tab 40 Yang Jabhat Jaya dulu Orang bawain lagu rock Atau apa Atau jazz dulu Ya Biasanya itu Dan di Panggul lagi Bukan di cafe Iya betul Panggul Bawain lagu Tab 40 Tab 90an ya Itu jadi ciri khas Jabhat Jaya Akhirnya Jadi abis itu Gimana lanjutnya Jadi setelah Jabhat Jaya sendiri Kita berkarya tuh Ada album 1 Album 2 Album 3 Album 4 Di musika Album 1 Ada single hit Koin Trina Terus Album 2 Ada gerangan cinta Itu yang Hitsnya juga Album 3 Ada buah hati Mungkin inget video klipnya Album 4 Ada yang lagu Yang dibawain Cowa Marcel Sisa semalam Terus Ada 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 hits lainnya Jadi kita Waktu dulu Pokoknya Jabhat Jaya itu band yang top di Indonesia Kita jadi ikon 90an bermasuk ya Karena tahun 90an itu ada berbagai band ya Kalau aku ngeliat zaman itu ada Dewa Ada Kahitna Ada Sleng gak wasalah ya Awal ya Tahun 90an gitu Jadi masing-masing tuh punya warna kan Sleng agak rock Terus Dewa agak Agak-agak toto gitu Nah Jabhat Jaya itu yang sweetnya waktu itu Tapi ada rocknya juga Ada rocknya juga Karena kita masih ada aurata portinya itu Dan tidurannya duran-duran pula Oh iya Tau duran-duran Nah terus Setelah abun keempat Oh itu di musika ya Di musika Di musika Nah Oh pertama dulu Sebelum itu apa Bisa diterima di musika Gimana ya Itu kan pertanyaan banyak orang Oh iya Kalau idur itu Mereka besar di festival Besar di panggung Nah setelah itu Jenjang berikutnya adalah Masuk rekaman Kaya tahap Kayak tahap gitu Jadi sebuah band itu harus eksis dulu Entah itu di panggung Atau di komunitas Setelah itu Dan setiap dilemparin penonton juga Iya pokoknya Mentalnya ya Mentalnya harus siap lah Berbagai Nah setelah itu baru Kita mendapat Tawaran Karena mereka melihat Oh iya Di Jakarta itu dulu Adalah band pertama Indonesia Yang panggung Di hard rock Di Indonesia Wah gitu ya Dulu orang-orang bule Dulu orang-orang bule Dulu orang-orang bule Dulu band Indonesia Gak ada Waktu itu gak ada Kita dulu Terus masuk yang seleksi Gitu Jadi kita Tapi waktu itu Bawain lagu Top 40 Tapi Itu yang pertamanya Istimewanya Karena Karena kita Diambatnya Lolo seleksi Karena Hard Rock Cafe Pada tahun 9 Menjadi happening kan Dari tempat Mamping Dan banyak orang-orang Label lah Atau apa Suka kesana Akhirnya kan ngeliat Wah ini Ini band Indonesia pertama nih Untuk yang muda Maksudnya Kita muda-mula pada Masuk itu Yang kita keterima Waktu itu Ada jawatnya Ada kahitma Jadi dua-duanya Memang akhirnya Di kontrak label Musika Musika Jadi itu Jenjang Kalau sekarang Kita harus Manggung dulu Di Youtube Banyak Viewer Yang sama Cuma beda Manggungnya Tapi kalau di Youtube Gak ada yang Lamparin Nanti saya Ceritain Ada perbedaan Yang mendasar Jadi Waktu jelajah Kita masuk Kerekaman Terus kita Bikin video klip Terus katakanlah Kita menjadi Baken atau terkenal Ada proses Yang kita laluin Dari saat Kita manggung Menuju rekaman itu Kita agak smooth Ternyata Walaupun kita masih Tertati-tati Kita belajar Bagaimana Melihat multi track 24 analog Sementara Waktu kita bikin Pake Path track Path track Yang tape itu Post track Gimana kita harus Misalnya Kalau udah bikin drum Digabungin Dimasukin Jadi satu track Ping pong Bounce gitu Terus Baru terakhir dua track Terakhir vokal Kak Dur Suma Dhani Dan gak bisa diandu Sudah Kalau salah pahalan Selesai Ternyata harus bener Ternyata harus bener Tidak ada Itu namanya Control Z Tidak ada Copy Paste Jadi kita secara alami Ini musikalitas kita Terlatih Paling tidak aman Bagan Terus Kita masuk ke Rekaman itu Transisinya smooth Karena apa Saat kita bikin demo Kita sudah merekam Dengan cara seperti itu Saat kita merekam Generasi baru Kita agak sedikit loncat Kemarin itu Yang aku ngerjain itu Ada talent musisi baru Dia sudah biasa Manggung di IG Sendiri Oke Bagus Begitu direkam Mulai terasa Ternyata Tidak segampang Untuk multitrack itu banyak Dan lebih parahnya lagi Setelah itu selesai Masuk ke video clip Anak itu Tidak pernah wanggung Apa yang terjadi? Insecure Di depan kamera Kalau kita kan dulu Kameranya kecil Oh iya Nah itu mungkin Mentaliti Bayangin ya Kita biasa Melihat kamera gitu Tiba-tiba melihat kamera Segede banyak Dengan lampu banyak Itu Segede Ditonton banyak orang Nah itu tuh Jadi Buat adik-adik juga Jangan terlena Misalnya Sekarang tuh banyak Sudah Bagus di IG Terus Merasa Sudah oke Sudah cukup Padahal itu Masih baru Bagian dari perjalanan Kalian harus manggung Ingat itu Jadi setiap musisi itu Paling tidak harus manggung Entah itu Untuk komunitas temen-temennya Gak apa-apa Dilemparin sama temen Karena itu Bagian dari proses gitu Karena Itu jadi Tolak ukur nanti Ke Tahap berikutnya Bagaimana bertemu dengan Kameramen yang benar Terus yang lebih parahnya lagi Nanti bertemu dengan Ini Wartawan Media Itu berbeda banget Dengan Kalau kita cuman Chatting Atau apa Gak bisa Gak bisa divirtualkan Terus Ada jam terbang juga Iya Nanti harus di videoin Nanti gue videoin Nah nanti video ya Ini namanya Trackship 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 Jadi kertas untuk Mencatat Daftar Ini kita ada 24 track 24 track Dan Bisa kita lihat Disini Jangan dulu begini ya Jangan begini Masih manual Jadi ini Agak-agak relik Kita bisa lihat Disini Musik Aransemen Ada Capung Yovi Dan Fartur Dan ini Bang Ini kabarnya gimana Oh Reconing engineer Udah gak sekarang ya Mungkin sudah pensiun Kayaknya ya Karena waktu itu Sudah senior Nah ini juga Tanggal-tanggal Pilih tanggalnya berapa? Tidak Tidak ditulis Ada sih Gak ada Tapi mungkin Gimana Ini dalam satu Album Nah ini 96 Tanggal 8 Bulan 5 Ya 1696 Ini versi 1 Kita kerekam live Live ternyata Nah Disini ada tempo 8 Dicaret Dicaret Karena apa? Tapi dulu belum pakai Itu Di AW Eh Udah pakai senti dong Udah pakai senti Sentinya kan juga pita Jadi untuk pita Waktu itu Tadinya rencananya gini Kita tuh rencana Mau pakai Spencer Tapi ternyata Yovie lebih prefer Untuk Aku live Aku gak biasa ini Gak dengar Jadi Yaudah kita coba latihan aja Disana Waktu itu Akhirnya temponya 8 titik Artinya gue gak tau Sekiranya 80-an 8 titik 80-an Ya gak ngerti Ya inilah gitu Nah kita harus berjuang Dari 24 ini 24 Gak bisa lebih Ya Apa-apa Studer kan dulu Iya studer Jadi lupakan nomennya Ctrl Z Oh iya deh Anak-anak sekarang Yang tau Ctrl Z itu gak ada Terus copy paste itu Lupakan Terus gak ada Namanya detektif Gak bisa dimanipulasi Gak bisa dimanipulasi Dari mainnya Dari mainnya Jadi memang Kalau kita gak bisa main Ya susah gitu Kita dimarahin ya Oh iya Sama engineernya Dikodori Gak bisa main ya Atau apa Malah bisa diganti Sama orang lain Biasanya Itu sadis Sadis Jaman dulu Nah ini ada track 1 Sampai track 8 Itu biasanya Drab 9 bass Nah ini lead gitar Terus ada piano Ada Ada Riturnal Sidoksi Well Prinsipnya hampir sama Dengan sekarang Cuman Kalau anak sekarang Mungkin Lebih banyak ya Satu kick Kek aja Ada 8 Di layer Nah itu Sekarang gak bisa layer Jadi kalau mau layer Harus dari awal Nah ini Pelajarannya Nah ini juga Ada perkustinya Kita sampai gak tau Ditulisnya Tik Tok Basso Jadi jalannya Pertemu itu Aplikasi Tik Toknya Dari dulu Jadi Kan karena Pas lagu kedua Ada buku di Youtube Gitu Cuman gak tau Namanya apa ini Tik Tok Basso Padahal ini Clef ya Wood Clef Wood Clef kan Tiktok Basso Selur apa Selur 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 Ada isian Sinte itu Ini ya Buat sinkron Tempo ya Tandinya kita mau Tapi gak jadi dipakai Gak jadi dipakai Waktu itu pake MC ya Yang bisa Sinti itu Bukan gak bisa bicara Nanti biun Terlalu prelik Oke Ini Jaman analog Nah ini Kita secara Langsung Dengan Ini Karena kita Gak ada Kita semua belajar Jadi arranger Jadi semua Bener-bener Autodidak Jadi secara Langsung Itu Lagu selalu Untuk selamanya Membuat saya Belajar Tentang Komposisi Tentang Produksi Sekarang Gak ada Bagaimana Yang di studio Yang Yang Musika Yang Legend Maksudnya Analog Yang Yang Mixernya Semuanya Ya nanti Mungkin Kalau Agus Bisa ngasih Gambarnya Ada kok Gue bikin Videonya Oh ada Gue gak pernah Produksi Di musika Oh iya Ada Berarti Gue kasih Gambarnya Nah Kasih Gambarnya Biar tahu Kalau disini Nah Semua itu Sekarang Masuk ke Komputer Udah Nggak ada Nah Setelah Ini Kita tuh Sebagai Demosisi Kan Kita Biasanya Bertemu Dengan Anak-anak Band Sendiri Ya Kayak Aku Diiringin Sama Edwin Sama Noy Atau apa Disini Kalau boleh Ini Pemain drumnya Dan pemain bassnya Nah Pemain drum sama bass Itu harus Satu paket Waktu itu Karena Mereka Kan harus Kawin Ya Gitu Ini Proto Jadi Tapi Waktu itu Masih Masih Entah Mau Album Atau Masih Demo Atau apa Pokoknya Cari yang Di luar Di luar Jawa Jadi Jadi Jawa Terus Akhirnya Itu jadi Ngebuat Apa namanya Kita belajar Beradaptasi Karena Butuh Waktu Maksudnya Aku juga Main Gitar Harus Ngikutin Cara Main Mereka Ngikutin Jovi Ngedengerin Fatur Jadi Otomatis Kita Belajar Beradaptasi Keluar Dari Jawa Jaman Dengan Ben Kalau Ben Kita Sambil Merem Juga Jaman Hard Rock Kalau Manggung Setengah Tidur Kalau Jam Satu Kan Manggung Sudah Hafal Berubah Kita Bertemu Dengan Orang Yang Caranya Berbeda Nah Itu Membuat Kita Beradaptasi Dengan Si Konsep Produksi Ini Nah Ini Jadi Tempat Pelajaran Setelah Lagu Selalu Untuk Selamanya Kita Agak Far So Karena Ini Diambat Sukses Akhirnya Ada Tawaran Dari Label Luar Nah Ini Kita Beradaptasi Slema Label Luar Maksudnya Label Di luar Musika Yaitu Aquarius Musik Indo Kan Kita Sudah Nyaman Di Musika Nah Tiba Tiba Sekarang Ada Rekaman Di Studio Aquarius Kan Itu Beda 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 Cara Beda Label Aku Tuh Ngedenger Dulu Pada Jaman Itu Ngedengerin Album Aquarius Itu Kan Something Yang Diferent Dengan Yang Musika Caranya Beda Pendekatannya Berbeda Itu Kita Beradaptasi Juga Bikin Lep Waktu Itu Kita Ada Tawaran Karena Ini Dianggap Sukses Lalu Untuk Selamanya Punya Matalita Toko Sebelah Nawarin Mulai Laku Proses Alami Kalau Benda Sudah Naik Terus Punya Materi Enggak Untuk Penyanyi Di Aquarius Oh Siapa Ini Ute Tawaran Legend Bayangin Waktu Kamu SMP Kamu Mendengarkan Lagu Lagunya Terus Tiba Tiba Kamu Dapat Tawaran Untuk Membuat Lagu Untuk Dia Kan Itu Tegangan Bener Aku Tidak Pernah Selalu Mood Maksudnya Gimana Mood Aja Pada Saat Itu Kita Tidak Punya Lagu Tapi Ada Tawaran Akhirnya Saya Harus Belajar Mendengarkan Lagu Lagunya Ute Sampai Terus Menemukan Komposisi Yang Tepat Untuk Ute Akhirnya Aku Yang Beda Banget Dengan Kalau Paco Aku Bisa Sambil Merem Meringin Ini Ute Cewek Lagi Rangenya Berbeda Terus Cara Style Berbeda Terus Dengan Sound Yang Berbeda Dan Itu Membuat Saya Terpacu Untuk Belajar Akhirnya Setelah Survei Telah Bikin Analisa Analisanya Apa sih yang dianalisa? Sebetulnya Lagu-lagu apa? Waktu itu Aku mendengarkan lagu-lagu Ute Awal Sebelum Apa sih Lagu Zaman Ada Ada 3 lagu Ada 3 lagu Yang aku pelajarin Waktu itu Aku lupa Terus Akhirnya Aku menemukan Oh Kayaknya benang merahnya Ini Terus Saya menemukan Ini Terus pada masa itu Ada yang uniknya Itu lagi Beken-bekennya Lagu Tenda Biru Oke Tiga per empat Tiga per empat Aku tuh kalau lagu Bikin lagu kan Selalu Untuk Empat per empat Danama Tua Gapat Empat per empat lah Rata-rata Tapi masa itu Lagi beken-bekennya Tua Gat Tua Gat Akhirnya Aku mencoba Aku pengen bikin lagu Komor Korte itu Adalah Idenya Gimana caranya Punya lagu Yang bisa dinyanyiin Di karaoke Gitu maksudnya Nah ini itu Idenya Mindsetnya udah begitu Untuk masyarakat Tapi Untuk UT Yang punya kelas tinggi Tapi masih bisa dibawa Ke Karena waktu itu Karena oke Gak boleh terlalu Gak bisa Tapi terlalu Karena Trendnya Waktu itu Desirato Saki kan Bener-bener Agak Tenda Biru Judulnya Tentang ini Akhirnya Saya menemukan Ini Tuh Aku cinta Tentang ini 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 Jadi sebetulnya Idenya dari situ Jadi menangkap Trend 34 Terus saya buat Perubahan Jadi intinya sih Melihat Trendy Pasad Tapi bukan menjiplak Enggak Mendapat suasana Pada masa itu Auranya Bahwa Kita butuh lagu Kenapa 34 Karena Oh memang Kondisi masyarakat 34 itu kan Cenderung Beda ya Badannya gitu Jadi itu Membuat Beradaptasi Jadi Itu yang membuat Aku belajar Beradaptasi Diluar Jorna Nyaman Maksudnya Produksi dengan Musika Akhirnya Ini kita di Aquarius Musik Indonesia Setelah itu Alhamdulillah Akhirnya Metode Akhirnya Saya menemukan Oh itu metode Itu berhasil Untuk UT Yang ternyata Berbeda Waktu Waktu fatur Waktu fatur Itu benar-benar Alamnya Apa yang Gue punya lagu Enak Pengen ngerekam Gitu prinsipnya Begitu Utan kita belajar Ya ampun Gak punya lagu Tapi harus bikin materi Nah itu kan Beda ya Setelah Sesuatu yang Berbeda Terus waktu Album keempat JavaJai itu Yang aku bilang Tadi Punya life cycle Mulai jenuh Kita mulai Mencari Ini Ngapain nih ya Akhirnya Aku Kita bikin Yang belum Aku belum coba Maksudnya Duel Nah akhirnya Kita bikin Kopulasi Terus ada Duetnya juga Nah duetnya siapa? Yaudah Taktur Nampak Nanti lah Nah akhirnya Itu berlugin Komposisi Itu Kita juga sempat Iya Taktur Lakukan Semua itu Nah itu lagunya Taktur Gak apa-apa Budi-bingiin Budi-bingiin aja ya Biar kebayang Biar kebayang Biar reminding Tahun 90 itu ada apa aja Tahun 2000 itu ada apa Nah Akhirnya Waktu itu Saya belajar Membuat duet Itu juga di luar Zonanya Untuk duet kan Itu dua harmoni Yang berbeda ya Bagaimana Penyatukan itu Bukan kayak biasa ya Bukan Bagi yang cuma lagu kayak Biasanya Bagi yang nyanyi Gantian Gantian Kalau jantian itu Konsepnya berbeda Kalau ini tuh Duet yang pop Jadi aku bikin Misalnya abis lalu Itu lagu Pop piano Lalu Ketiga perempat Nah ini Konsepnya adalah duet Nah itu akhirnya Mendapatkan kemasan Nah pengen tau tuh Mindsetnya apa Waktu itu Yang lagu itu Ingat gak? Jadi gini Waktu itu Kalau itu lucunya Love 2000 Itu judul albumnya Albumnya Kompilasinya Macem-macem Artis dan band ya Saya tuh mau ngambil Basic spiritnya Basic spiritnya adalah Sebetulnya itu Kisah Ramayana Kalau kita Nah waktu itu Nah Waktu itu Saya lagi jalan-jalan Katakan di Candi Pramanan Akhirnya saya tau Oh itu bercerita tentang Ramayana Sebuah kisah Akhirnya saya baca gitu Terus akhirnya saya menemukan 10 Merangkum lah Katakan ada 10 tema gitu Jadi aku bikin temanya Akan kulakukan semua untukmu Itu sebetulnya ada ceritanya Sebetulnya Kalau dari Ramayana Terus kau cintaku Aku cintamu Itu ada juga Ada gitu Kau cinta Aku cinta Ada latar belakang Agak sedikit historical Tapi dikemas dengan konsep ini Terus ada aku cinta alam Atau apa Itu juga Itu ada gitu Di Ramayana itu Jadi Ramayana itu Bercerita tentang itu Akhirnya saya bikin konsep Ada 10 10 konsep 10 konsep Bukan aku yang nyitai Gak semuanya ya Kayak akan kulakukan Ini faktur yang bikin Tur Kamu yang bikin ini Aku lihat Ini Gak Aku ini Jadi aku disitu Belajar Memanage Ide Memanage Realisi kepala Punya basicnya ini Lalu dipecah menjadi 10 lagu Terus dibikin ini Terus Ya akhirnya Jadi Kita mau kerjasama dengan musisi lain juga Ada Waktu itu Memanjutnya Teguh ya Ada Teguh Kita belajar juga disitu Iya Sama-sama lah Kita belajar Akhirnya Disitu Jadi Nah Ambilia juga Album itu juga meledak Ya Jadi Sebuah benchmark Ada konsep duet Terus Dengan Kopilasi Nah Akhirnya Pada tahun 2002 Mulai Ada yang baru Waktu itu Kita bikin kopilasi Yuk Bikin kopilasi Anak-anak Bandung Musisi Bandung itu Bagus-bagus Gini-gini Oh ya Kayaknya Waktu itu Lagi jaman jaya-jaya Musik cafe ya Ya cafe Band-band cafe itu Bagus-bagus Gini-gini Malah jadi Band-smart Jafar Jaya juga Dulu kan Band cafe Rift juga Dulu band cafe The Groove The Groove Juga band cafe Siapa? T5 T5 Jadi semuanya tuh Rift Rift Jadi dulu Ini Apa Gue ingat tuh Kalau kita main Di luar kota Ada spanduk Selamat datang Band Bandung Sama gitu Selamat datang Band Bandung Kadang-kadang Kalau di daerah Kalau ada band Bandung Ui Kesan di daerah Sampai segitunya Haimnya Menjaja Indonesia Dulu Bener Bener Aku juga ingat Dulu Pertama kali Maksudnya Tour Terus Kita ngeliat Misalnya di Makassar Di mana Falcon Ini ada band Bandung Ban Bandung Bagus Ini kan semua anak Bandung Jalan-jalan Dnin ekstop semua Dnin ekspor semua Padahal di Bandungnya Mungkin kita gak pernah ketemu Ambil Mampil Manggung Pertama Mampil DuluKE Dan Meeting Dan itu ada beberapa Aku itu dulu besar Di Vm Station Atau di O'Hara Oh O'Hara Yang studiais itu apa? Ya, itu gitu lah Jadi banyak itu, itu juga punya Ini banyak banget, Bandung itu Kota musik pada masa itu Tahun 90-an ya Akhirnya itu yang membuat Kompilasi tadi, mencoba Akhirnya dibikin Sembilan lagu awalnya Judulnya apa tadi? Itu judulnya Love to Thousand Eh, sorry, Love to Thousand Jadi yang pertama itu Love to Thousand Lanjutannya Kisah 2002 malam Sebetulnya 2001 malam sih Itu kan biar itu 2002 Karena dibikinnya 2002 2002, betul Buat lucu-lucuan juga 2002 malam, kenapa malam? Karena band itu band cafe Jadi Itu yang membuat Ide awalnya Akhirnya kita Ada Noy Ada itu Kita seleksi Ada beberapa band Akhirnya Dapat ini, dapet ini, dapet ini Akhirnya terkumpul sembilan Dan disitu Ternyata Pada band yang terakhir Band ke-9 itu Ternyata Dia sudah kontrak dengan label lain Nah setelah Karena kan kita Belajar tentang kontrak ya Sekalian ya Sekalian ya Pada Sisi hukumnya Jadi album Band 1, band 2, band 3, band 4 itu Belum dikontrak Masih aman, bisa dikontrak gitu Begitu band ke-9 Ternyata dia Sudah punya rekaman Dan punya album Di tempat lain Dan itu ternyata Oh gak boleh Waktu itu kita baru tahu ya Bahwa Gak bisa Gak bisa sembarangan Akhirnya band itu dicoret Terus kita harus hunting lagi Lagi kemana? Ya sama Kita jalan-jalan ke cafe lagi Terus Kita ada inputan dari Radio O Waktu itu Yang Dia juga punya event kan Kayak Laptop on the air Kita juga pernah besar di situ loh Kita pernah manggung juga Pertin ya Pertin ya Pertin Pertin Terus akhirnya dapat Band terakhir Namanya Peter Pan Dulu udah nama Peter Pan? Udah, udah Peter Pan Berarti Kang Capun sama Kang Nui yang nemuin Iya, betul Kenapa itu? Lihat Peter Pan waktu itu kan belum terkenal Belum terkenal Bawaan lagu Ntar Korti juga Belum bawaan lagu sendiri kan? Belum Kita seleksi Gimana cara melihat sesuatu itu? Iya, karena-karena Aku ingat waktu itu Waktu seleksinya itu Kayak di mobil Terus kita ngedengerin Kaset Kaset Ya Bayangin Kita ngedengerin kaset Ini demo-nya Demonya kaset Masukin di mobil Sambil jalan Sambil jalan Kita lihat Eh ini enak nih Ya ini aja nih Ini aja Ada beberapa yang kirim Untuk isi Swap ke 9 Swap ke 9 Kalau gak salah Ada 3 band Ada 3 band Tersisa Akan dipilih Salah satunya kita Pan Didengerin Kalau masalah di mobil Udah ini aja Kata Nolik Ya ini kayaknya enak Kita udah punya feeling Waktu itu Gak tau Gak tau Gak tau itu Boroboro mikir Itu bakal jadi peken atau gak Gak tau ya Terus lagunya juga Waktu itu Kan lagunya yang sempurna Agak-agak beda Lagunya lagu pertama Lagu pertama Lagunya lagu pertama Lagu pertama Lagu Terus akhirnya Kita rekaman kompilasi itu Nah disitu kita Bagaimana Satu Sudah ada 9 lagu Terus Satu band Budgetingnya Cuman Kalau gak salah Cuman 2juta Waktu itu Untuk rekaman Jadi kita harus mengatur, cuma bisa satu shift, jadi satu shift musik, satu shift musik, atau satu musik dasar, terus kisahnya pakai adat waktu itu ya, jadi bisa, bisa 24 juga kan, tapi aku dulu punya cuma 8, 16, dulu rekaman di mana, Bialog? Dulu rekaman di, bukan di Jalan Jakarta, coba, ah, tuteng, tuteng lah, tuteng, itu master plan kan, oh, tidak, nah itu, studio analog pertama juga, itu, ngerekam di situ, pakai pita juga, kompilasi, akhirnya, sudah selesai. Itu budgetnya dari mana? Nah, apa dibayar levelnya? Nah, gini, waktu itu, kan kita udah mau bikin kompilasi, terus bilang musika, yaudah, kalian, apa, jadi produser aja, nanti masternya punya kita, Nah, kita di situ belajar ya, kalau master dimiliki seorang, nah orang tersebut harus mengganti biaya produksi, jadi kayak dibeli masternya, gitu. Oleh musika. Oleh musika, jadi di situ kita belajar, oh, bagaimana mengatur budget yang sudah diatur, ini nilainya sekian untuk, coba, coba, yaudah, udah gak relevan sih, sebetulnya, loh, pada waktu itu, satu bank itu sekitar 2 juta, oke, untuk produksinya, nah terus, Kali 9, 18, kalau gak salah, totalnya itu sekitar 26 atau berapa, bayangin 26 juta untuk bikin 9 itu, plus konsumsi loh, Tapi waktu itu, kita masih kurang ini nombok, yaudah, aja lah, nanti kan kita dapet ini, gitu, ada banyak hal, gitu, kita pelajari, Akhirnya, kita belajar produksi, belajar budgeting, belajar mengatur, secara, marketing juga, Marketing juga, kita kan marketing, kita kan harus memilih, terus kita harus membawa, Si hasil pilihan kita itu ke musika, nah, dari 9 itu, terus mereka kan punya juga tim seleksi, Waktu itu, MD, MD Radius Indonesia, ada semacam kelompoknya, terus akhirnya setelah didengarkan, Lagu Mimpi yang sempurna lah yang dipilih, jadi single pertama, yang kita pengen, jadi memang jodoh, ya, Bayangin dia masuk terakhir, dari seleksi terakhir, benar itu, band kepepet, Band kepepet, kan, kita udah ngerjain yang satu, sudah serius, yang satu menurutkan diri, terus dia masuk, Jadi, akhirnya, dia masuk terakhir, eh, malah jadi kuda hitam, tuh, malah terpilih sebagai single pertama, Itu memang faktor luck, banget, dan X juga ya, bukan luck lah, Itu faktor X, ya, betul, kita nggak bisa menduga, gitu, bahwa ternyata, ada faktor lain di situ, Akhirnya, album itu, jadi benchmark, ya, maksudnya, bahwa kesuksesan Mimpi yang sempurna itu, Tapi waktu dulu masih single, mereka masih single, punya album, Belum punya album, akhirnya, tertarik, tuh, untuk mereka menjajikan, Akhirnya, dikontrak sebagai album, Kalau dulu kan, ngomong-ngomongnya, single, 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 kan, Jadi, nggak masalah, sekarang, dikontrak sebagai album, dan sebagai artis musikal, Nah, disitulah mulai sejarah, mulai ngerjain produksi, Untuk Peter Pan, gitu, Album ke-satu, ke-dua, ya, itu, ya, betul, Sampai berapa? Ya, entah, ini, udah, sampai, perpindahan, sampai ke Noah, ya, Jadi, kan, ya, Peter Pan tuh ber-evolve, dari Peter Pan, jadi Noah, Dengan segala banyak ceritanya, dengan drama-dramanya, itu bagian dari, Oke, gue inget, kan, Capul suka bilang gini, Kalau, apa, bikin lagu, atau itu, harus cerita nyata, Iya, kan dulu kita pernah bikin senior, ya, Bener, bener, oh iya, Karena itu, pernah di... Iya, yang bener, Sebetulnya, pencerita lagu, adalah ember, Maksudnya, ember, kita tuh, menerima curhatan orang, Yang ember, cint, gitu ya, Dan kita tuh, banyak menampung cerita orang, Atau cerita sendiri, yang bisa makan, gitu ya, Tapi, ini, saya senang ketemu dengan Mas Erwin, Yang kebetulan, senior kami, ternyata, ya, Kalau lihat dari pengalaman, dari jumlah hits, dari jumlah lagu, betul loh Harus cium tangan Kalau saya simpulkan dari kitab 1, 2, 3, 4, 5 ini Ya mas Erwin itu tadi harus diingat Nah saya cuma mengingatkan bahwa semua ini ada harganya Setiap cipta lagu itu ada darah yang kita kucurkan disitu Ada hati, ada bakah hati Bahkan saya tuh dapat ceketan gini Waktu dulu saya pernah gitu Saya sampai ini gitu Misalnya saking keselnya gitu Gue yang patah hati, gue yang happy gitu Lo kan lo pencipta lagu Oh iya ya gitu Jadi karena saya pencipta lagu Jadi saya tahu misalnya Misalnya yang paling terasa itu Waktu saya bikin lagu keliru sebetulnya ya Karena saya tuh Aku harus mencari inspirasi yang fresh baru Untuk membuat sebuah lirik gitu ya Akhirnya saya menemukan gitu Pada saat itu Karena kita pergolaknya tuh pada masa itu Wah bergolak kemana-mana Akhirnya ketemu gitu Bahwa ada misalnya seorang teman kita Itu punya affair dengan orang yang katakan Orang terkenal pada masa itu gitu Terus dan itu tuh menjadi sesuatu perkeliruan gitu Bahwa mereka tahu bahwa itu keliru Karena masing-masing udah punya pasangan Tapi mereka punya itu Nah makanya judulnya lah Punya keliru kan Itu unik juga judul keliru ya Iya Keliru Sejarah orang kan kepikir keliru Nah itu keliru gitu kan Itu tuh salah gitu ya Tapi dijalani Dijalanin Nah itu kan sesuatu yang nyata Jadi ada background story Dan setelah itu juga kan Ipan sebuah album pun harus punya Fundasi true story Atau basic folklore Atau apa ada Saya pelajarin itu di Love 2000 kan Karena itu ada kisah namanya Jadi ada true storynya Kalau tidak ada kisah nyatanya Atau yang menjadi inspirasinya gitu Plus saya juga pernah ditambilkan lagu kan Jadi saya belajar tentang itu Jadi saya selalu menangkankan Kalau misalnya produksi Bikin lagu Saya selalu tanya gitu Misalnya ini lagu cinta nih Saya selalu tanya Ini ceweknya ada gak gitu Maksud saya tanya gitu Ini wanitanya ada gak gitu Kisahnya gitu Saya selalu bertanya gitu Kalau misalnya Enggak kan itu mah Apaannya ini gitu Imajinasi Imajinasi Sebentar Kemudian misalnya kamu nonton apa nih Kamu nonton film apa Atau apa gitu Oh harus ada dasarnya Harus ada dasarnya lagu itu tuh Karena itu yang membuat kita Ibaratnya Feeling-filling kita semua tuh Jadi fondasi perasaan Atau fondasi Sebuah Apa namanya Kisah yang Bisa dipertanggungjawabkan Itu secara moral Bahwa itu tuh betul Enggak Enggak Cuman Koaks Kalau sekarang kan lagi muslim Koaks tuh dibikin sebuah kisah Seolah-olah bener kan Kalau kita Padahal Even lagu Lagu itu harus jujur Bener gak Itu Bener Kayak misalnya Lagu Tenda Biru Itu kan berdasarkan sebuah Fenomena gitu Ngeliat orang Liat ada Tenda Biru Ada gini Ibaratnya Ada nikah Membuat inspirasi kan Itu intinya gitu Nah itu Yang saya belajar Bahwa Lagu itu selalu harus ada True story-nya Makin jujur Itu makin bagus gitu Apalagi Kalau kita ngalamin sendiri Uniknya Saya tuh malah belajar banyak Dari Ariel Karena dia Mendalami lagunya sendiri Dia tuh ngalamin sendiri Jadi Ibaratnya Makanya produktif ya Iya Banyak cerita Banyak cerita Jadi ya Kalau buat para pencipta lagu Ya banyak-banyaklah Mencari inspirasi Ada yang mau disampaikan Untuk musisi digital Musisi digital Penutup Jangan malu-malu Ikut project apapun Gitu Satu ya Karena itu adalah Panggung kalian Mungkin zaman saya Kita punya jam terbang Karena panggung Tapi panggung kalian Adalah Digital ini Kalian harus ikut berbagai project Kalian harus ngeliat berbagai hal Dan tantangannya lebih gila sebetulnya Jangan cuma sendiri bikin ya Kalau sendiri Udah nyaman kan Udah nyaman Udah nyaman Ada ratusan Atau merasa Kamu sudah punya nih Alat-alat studio Terus kamu gak mau Bekerja sama dengan yang lain Kamu menjadi musik Ya sebetulnya boleh-boleh aja sih Tapi Bayarnya Ada yang hilang Jadi Kamu tetep harus nge-band Kamu harus bisa bekerja sama Dengan yang lain Gitu Dengan orang-orang di luar Studio ini Jadi jadikan Studio kamu itu Hanya sebagai Alat komunikasi aja Proyeknya dimana Di cloud Dekatnya di Google Drive Semuanya gitu sekarang Sekarang studio itu Dimana di cloud Jadi saya berdoa Semoga si Google Drive ini Gak collapse Kalau collapse Proyeknya gimana Nasib-nasib Google Drive-nya bayar Bukan yang free lagi Ada yang free Ada yang berbayar Jadi kita kebagi Ada yang Untuk yang berbayar Untuk full session Jadi jadi promosi Google Gak apa-apa Jadi tau lah Maksudnya masa depan Dulu Dulu kan alergi kan Kita mau ngirim data Ke sekeluar Itu maksudnya Sekarang Ya gimana sih Semua data juga naik ke atas ya Malu email Malu apa gitu Jadi ya sekarang Ada instrumen baru Yaitu cloud Jadi studio-nya Ya di cloud Oke Makasih banget Sama Kang Capung Yang udah sharing Banyak sekali Semoga bisa jadi Motivasi Atau inspirasi Dan wawasan juga Tentang produksi Jadi nanti tinggal Terus ikutin Kang Capung Ada Youtube channel Pusus atau enggak Saat ini masih di IG Tapi banyakan di IG Komunikasi IG ya di sini Di ada ya Kalau aja ya Kalau ada karya itu Siapa tau kan Yang jatuh Oh iya DM aja Yang dulu masih gak Cari demo Jadi sekarang itu Gini Kita sudah gak ngebatasin Kapan ada Kan dulu mah ada Istilahnya Seleksi ini Sekarang udah gak ada Kapan pun kau punya karya Yang kamu rasa bagus Yang kamu rasa cocok Dengan Dengan selera saya Atau selera siapapun Ya saya kirim aja Saya kan ketinggal di mansion Kalau bagus Pasti saya kontak Itu aja Karena udah gak ada Batasan Dia gak perlu nunggu Ada event Cari Cari Selalu ada kesempatan Dan jangan lupa Untuk Berevolve Apa sih Berevolve tuh Mau berkolomerasi Dan mau berevolve Oke Sampai ketemu lagi Di bahasan lain Terima kasih Kang Campung Salam audio Salam Sonika Bye Sampai ketemu lagi 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 Terima kasih.